Pak Mahfud, yang menurut mundur ini apakah artinya kesidiri atau menurutnya sepatu peninggung? Saya nggak tahu, tapi kalau saya jadi presiden ya, saya gair-gairin diri saya aja. Ketika menteri saya mundur, saya nggak akan cuma ngomong, oke saya hargai mau mundur. Loh, saya refleksi dong, kenapa dia mundur? Oh iya ya, oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur. Lalu saya, aturannya sebagai presiden tadi, yang udah-udah limbung nih, membedakan posisi antara kepala pemerintah atau kepala negara, ya harusnya dia mundur, itu kan menurut saya harusnya begitu. Kembali ini masalahnya ke faksun politik, ke etika, ke moral. Jadi kompas kita tuh jangan cuma legal-legal-legal. Kita boleh aja segala macam dilegalkan, tapi legitimate nggak? Legitimasinya tercapai nggak gitu. Itu yang terjadi hari ini. Itu kenapa, begini ya, adakah tadi malam tuh saya diundang oleh calon paslan pemenang, bahwa udah lah bukuan ini nggak usah terlalu keras bahwa dipastikan 02-nya akan menang dalam satu putaran. Dipastikan satu putaran, dipastikan ini untuk apa, hanya tinggal 19 hari, ya sudah lah, maksudnya terima saja begitu. Dari hasil, apa katanya, survei 52 persen, and so on and so forth. Saya cuma mau bilang aja, kalau saya nggak tahu kenapa keyakinan itu terjadi sampai bisa bicara begitu kepada saya. Tetapi yang mau saya sampaikan begini, Anda boleh, Pak Presiden ya, yakin betul bahwa TNI misalnya, segelintir TNI belakang, atau seluruh TNI belakang saya nggak tahu, atau Polri, atau BSSN, atau apapun gitu kan. Tetapi, how far can you go, Mr. Presiden? Karena tadi ya, kita tuh logik aja, Fox Populi, Fox Day, satu tentara sekarang, atau Polri, Polri, itu menghandle 632-an orang Indonesia. Dan rakyat Indonesia 632 itu, yang per satu tentara atau polisi itu, mewakili suara Tuhan yang mengirimkan. Jadi jangan main-main dengan rakyat, itu aja saya mau ngomong-ngomong. Kekuatan rakyat itu dasar. Kekuatan rakyat itu dasar. Ini berpertinya seperti artinya, Pak Mas Putina menyimpir Pak Jamsawi gitu ya? Itu kalau saya bilang, kalau saya jadi Presiden ya nggak tahu, kalau dia nggak rasa kesindirian, masalahnya dia nggak rasa apa-apa. Apa jadi mati rasa, saya juga nggak tahu. Itu boleh ditanyakan langsung ke istana aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.